Indonesia telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Karena itu, rakyat Indonesia termasuk kitorang rakyat Maluku Utara hanya boleh patuh kepada pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Demikian pidato singkat yang disampaikan oleh pahlawan asal Galila yang mendukung perjuangan Soekarno-Hatta untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KGP akan membahas sedikit tentang Yasin Gamsung. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat pesudara dorang yang belum subscribe agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Yassin Gamsungi adalah seorang pejuang asal Galila yang menjadi penggerak sekaligus pelopor perjuangan rakyat Galila maupun Maluku Utara dalam mendukung perjuangan Soekarno-Hatta untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dikutip dari buku Kepulauan Rempah-Rempah karya Adnan Amal Pada bulan Maret tahun 1946, suatu pertemuan rahasia di antara pimpinan Heiho dan komandan-komandan kompinya telah membidani lahirnya organisasi Gabungan Tentara Indonesia di singkat GATI. Untuk publikasi kepada publik, GATI disebutkan sebagai Gabungan Tani Indonesia. Di pucuk pimpinan GATI terdapat dua putra lokal, masing-masing Yakob Sonda dan Yassin Gamsungi. Untuk memperoleh legitimasi organisasi Tani tersebut, satu bulan setelah pembentukannya, Mohtar dan Yasmin disertai Yakob Sonda menghadap Sultan Ternate sebagai residen Maluku Utara dan mengajukan permintaan bantuan alat-alat pertanian. Sultan memenuhi permintaan mereka dan mereka kembali ke Galila dengan membawa sejumlah alat-alat pertanian seperti cangkul, kapak, dan parang. Tetapi, alat-alat pertanian tersebut tidak dipakai untuk bertani, melainkan untuk menggali senjata-senjata peninggalan tentara Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Mohtar dan Yasmin juga mengerahkan anak buahnya menyelami Danau Galila dan berhasil memperoleh sejumlah senjata serta amunisi peninggalan Jepang yang ditenggelamkan di danau tersebut. Tetapi, pada tanggal 21 April tahun 1946, tentara Belanda melakukan penggerebekan serta menangkap para pemimpin gati. Yassin Gamsumi merupakan satu-satunya pimpinan gati yang berhasil meloloskan diri. Setelah para pemimpin gati ditangkap, mereka dievakuasi ke Jawa pada bulan Januari tahun 1947 dengan menggunakan kapal KPM. Yassin Gamsumi, satu-satunya penimpin gati yang lolos dari penggerebekan tersebut, kemudian mereorganisasi kembali dan membentuk gati jilid tua. Yaakob Sonda, setelah dibebaskan dari penjara, pulang ke Manado dan tidak pernah kembali ke Galila. Pada gati jilid tua ini, Yassin sendiri terpilih sebagai ketua dan wakil ketua di jabat Arnold Wiludu. Kepemimpinan gati juga diperkuat Daniel Pohang, seorang digulis dan saleh Sumati. Sebagai perwakilan di daerah-daerah pesisir, ditunjuk MS Sawai, seorang kapita dan mantan kepala kampung Soasio Galila dan Samsudin, seorang tokoh pemuda militan untuk wilayah Simau, Toweka Barataku. Gati jilid dua ini kemudian berhasil menghimpun lebih dari 250 pemuda berasal dari kampung-kampung Gotalamu, Kira, Dokulamu, Soa Tabaru, Igobula, Ngidiho, Soa Konora, dan Barataku. Markas gati ditempatkan di kampung Kira terletak di pedalaman Galila dan gati selanjutnya membangun sebuah basis pertahanan di daerah perbukitan Ira yang disebut Toligoda berjarak sekitar 10 km dari Kira. Latihan-latihan militer dipusatkan di sekitar basis pertahanan ini. Yassin Gamsungi melalui organisasi gati ini juga berhasil menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan 1945 serta memobilisasi rakyat Galila untuk mengibarkan bendera merah putih di Galila. Di awal bulan Desember 1947 satu kompi pasukan gati berjumlah sekitar 80 personil berbaris menuju Soasio ibu kota kecamatan Galila. MS Sawai dan Samsudin mengerahkan penduduk dari kampung Soasio, Simau, Toweka, dan Barataku untuk menghadiri upacara yang berlangsung di halaman kantor distrik. Tepat jam 9 pagi pasukan Yassin membentuk barisan dan dengan diiringi lagu Indonesia Raya Bendera Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan di Galila. Muhammad Saleh kepala sekolah dasar Soasio memimpin lagu Indonesia Raya. Usai pengibaran bendera Yassin Gamsungi yang menyandang sebuah senjata laras panjang dan kelewang Jepang dipegangnya mulai berpidato dalam bahasa Indonesia Pasarang yang mudah dimengerti rakyat selama kurang lebih 20 menit. Pada awal pidatonya Yassin menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Karena itu kata Yassin rakyat Indonesia termasuk rakyat Maluku Utara hanya boleh patuh kepada pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pemerintah Belanda dan negara Indonesia Timur bukan pemerintah yang sah sehingga kita orang tidak boleh mematuhinya. Mengakhiri pidato singkatnya itu Yassin menyatakan bahwa Gatti berdiri di belakang Bung Karno dan Bung Hatta. Yassin menyerukan agar rakyat di daerah ini bersatu di belakang Bung Karno dan Bung Hatta. dan bersatu pula melawan kekuasaan Belanda dan negara Indonesia Timur. Hanya dua hari setelah upacara pengibaran bendera pemerintah Belanda mengerahkan satu peleton polisi dan satu peleton tentara dari Tobelo untuk menyerbu markas Gatti dikira. Tetapi markas itu telah kosong ditinggalkan pasukan Yassin. di ibu kota kecamatan Galila Soasio tentara berhasil menangkap Saleh Sumati dan Samsudin yang tidak sempat melarikan diri sementara MS Sawai berhasil lolos. di kampung di kampung Nidiho pasukan polisi berhasil menciduk Daniel Pohang. Menurut narasumber Abraham Dilago dan Haja Jamila Dabi Dabi dua anggota pasukan Yassin yang baru mengundurkan diri setelah polisi dan militer Belanda menduduki markas Gatti dikira aparat Belanda dapat menguasai markas mereka dengan segera karena sejak lama pihak polisi Belanda telah melakukan infiltrasi ke dalam tubuh Gatti dengan menempatkan seorang anggota polisi bernama Simon Jojaga Biala yang menyuplai pemerintah Belanda di Tobelo dengan berbagai informasi mengenai kegiatan kegiatan Gatti Sementara itu seorang kurir bernama Umar yang dikirim Yassin dari markasnya di Toligoda untuk mencari informasi tentang pendudukan tentara dan polisi atas markas Gatti dan sekitarnya tiba di kampung Dokulamo sekitar jam 20 malam tetapi kurir ini berhasil ditangkap tentara Belanda karena tidak tahu bahwa tentara dan polisi telah memperlakukan jam malam dengan todongan senjata kurir itu dipaksa untuk menunjukkan jalan ke markas pasukan Yassin di Toligoda pada malam itu juga pasukan Belanda tiba di markas pertahanan Toligoda kira-kira jam 3 pagi dan sejam kemudian markas pertahanan itu diserbu dan direbut dalam suatu serangan fajar setelah terjadi pertempuran di pagi harinya pasukan Yassin seluruhnya tertawan Yassin sendiri gugur bersama dua rekannya Yohan Oci dan Yohanes Abah yang tidak sempat melarikan diri dan tewas adalah Kirois Kaino dan Otmil Bangada yang luka serius satu orang dan beberapa lainnya cedera seluruh anggota pasukan Yassin yang tertawan lalu diperiksa kemudian sebagian besarnya ditahan di Tobelo tanpa dihadapkan ke pengadilan hanya 25 orang yang dikirim ke Ternati dan dihadapkan ke pengadilan mereka dihukum penjara satu tahun tanpa dikurangi masa tahanan ke 25 anggota pasukan Yassin itu praktis menjalani hukuman selama dua tahun mereka baru dibebaskan sebagai tahanan politik menjelang pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949 pulis Hain Vrijwilliger, zijn komen te staan Zich in een zin zullen ontwikkelen Welkot het welvaart en geluk Van onze beide volken leiden Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton